petugas gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Diswub dan Satpol PP, di wilayah Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Raya Daan Mogot, Kalideres, terus memberikan edukasi serta pengertian kepada para pengendara dan melakukan checkpoint, pengecekan surat izin keluar masuk, SIKM, bagi masyarakat yang ingin ke Jakarta. Sesuai dengan peraturan ini, tertuang dalam Peraturan Gubernur Pergub No. 47 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar dan atau masuk Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran corona, virus disis 2019, COVID-19. Jangan coba-coba bagi masyarakat masuk ke ibu kota DKI Jakarta, kalau tidak memiliki surat izin keluar masuk, SIKM. Ratusan kendaraan yang melintas dari arah Tangerang menuju Jakarta, tepatnya di Jalan Raya Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, dilakukan pemeriksaan di pos checkpoint, bertujuan untuk penanganan pencegahan penularan COVID-19 di Jakarta. Tercatat sebanyak 146 pengendara dilakukan pemeriksaan dalam dua pelaksanaan checkpoint, pagi dan siang. Terlihat banyak pengendara yang tidak melengkapi surat-surat yang sudah ketentuan oleh pemerintah DKI Jakarta. Rincian data pelaksanaan hasil pengecekan pos checkpoint di Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat di lapangan, pada hari Jumat-Tanggal 5 Juni tahun 2020, pelaksanaan pagi hari pukul 7 sampai dengan pukul 9 lewat 30 menit, 72 kendaraan terjaring dengan rincian, pengendara roda 2, sepada motor, sebanyak 67 diarahkan putar balik, roda 4 mobil, dua kendaraan juga diputar balik dan dua pengendara yang tidak memakai masker terjaring. Ada juga satu orang diberikan sanksi sosial. Selanjutnya, pada pukul 1 siang sampai dengan pukul 3 sore lewat 30 menit, data yang terhimpun, pengendara roda 2 sebanyak 70 pengendara harus diarahkan putar balik, dan pengendara roda 4 sebanyak 4 kendaraan juga diarahkan putar balik. Beberapa jenis kendaraan yang ingin ke Jakarta terjaring dalam penyekatan arus balik juga harus putar balik karena tidak memiliki surat izin keluar masuk SIKM. Di Barat ini ada tiga cekpoin. Yang pertama di Kalideres, yang masih ada di sini, lanjut di Karang Tengah, yang terakhir di Joglu atau Alpam. Tujuan cekpoin ini, yang pertama untuk memutus COVID-19, penularan COVID-19 atau corona, ya, di wilayah DKI. Yang kedua, pemeriksaannya itu kendaraan yang pulang kampung atau dari luar DKI, ya, yang tidak mempunyai SIKM atau surat izin keluar masuk Jakarta. Ini Jumat tanggal 5, ya, bulan 6, 2020. Hari ini jam 7 sampai 7 pagi, ya, sampai 09.30. Untuk roda 2, 67, balik kanan ke arah Tangrang. Roda 4-nya 2, untuk masker, sementara ada 1. Kami sebagai petugas yang di lapangan, yang pertama, untuk masyarakat, silakan mengurus SIKM atau surat izin keluar masuk Jakarta. Bagi yang kerja di perkantoran, silakan minta surat dari perkantoran dan SIKM supaya bisa masuk Jakarta. Yang pertama, yang kedua, gunakan masker, gunakan masker, ya, untuk melindungi diri, paus tangan, dan helm, ya, helm. Selama ini banyak juga yang tidak mempunyai helm, tidak memakai helm. Serta yang terakhir, surat-surat dari bawah. Ingin pengetahuan berita? Lihat rakyatmerikanyews.com. Sajikan berita, bukan hot.